Game yang seru terjadi dan baru saja selesai antara Balutri Basketball berhadapan dengan Amar Tahan Tua dan langsung kita review hari ini di Ngobrol Basket WM Sports Channel What a game, what a drama and wow 3 kata itu menggambarkan bagaimana game yang terjadi antara Balutri Basketball berhadapan dengan Amar Tahan Tua ini benar-benar game yang seru banget dari awal quarter sampai di quarter keempat banyak sekali drama-dramanya yang terjadi hingga drama di 2 detik terakhir tepatnya di 1 detik 24 ya dimana seorang Willy Green menyelamatkan menjadi pahlawan buat Balutri Basketball dengan tembakan dua angkanya dan menutup game dengan skor 54-53 tipis banget ya sebenarnya di atas kertas Balutri Basketball itu memang benar-benar berpeluang untuk menang berhadapan dengan Amar Tahan Tua karena Amar Tahan Tua di game terakhirnya dia mengalami kekalahan dan jadwalnya sangat-sangat padat tanpa hari untuk recovery sedangkan tim dari Balutri Basketball itu mendapatkan 1 hari recovery dan itu suatu keuntungan buat Balutri Basketball dan akhirnya bisa menang di game ini game ini tergolong super-super seru karena kedua tim ini baik Balutri Basketball dan Amar Tahan Tua benar-benar ngotok ingin memenangkan game ini karena game ini akan berpengaruh di kelas men dan determinasi di game ini sangat-sangat tinggi mulai dari offensive, defensive, benar-benar eksplosif dari kedua tim ini dan juga set play yang sangat menarik walaupun sebenarnya set play dari Balutri Basketball itu mendominasi tapi eksekusi poin miliknya Balutri Basketball itu benar-benar buruk banget di beberapa quarter quarter 1, quarter 2, quarter 3 di menit-menit akhir dan terutama di quarter 3 dari menit awal itu benar-benar keteteran dari anak-anak Bali dan beberapa pemain Balutri Basketball itu underperform permainannya seperti Ludwig Ekakaswara yang sebenarnya top score miliknya Balutri Basketball dengan 3 poinnya tapi di sini 3 poinnya benar-benar scoreless sekali lalu bench player miliknya Balutri Basketball seperti Desmet lalu pemain-pemain lainnya juga pada error semuanya selain itu poin-poin krusial miliknya Balutri yang gagal dicetak poin misalnya seperti layup, underbasket lalu kesempatan untuk 3 poin play itu semuanya gagal dikonvensi poin oleh Balutri namun di quarter keempat semua itu bisa dibalikkan oleh Balutri Basketball dengan semangat puputan pantang menyerah never give up dari Balutri Basketball bisa merupah semuanya dan tentunya melalui Willy Green di detik-detik akhir buzzer beater awalnya saya berpikir ini mungkin perspektif saya ya sebagai penonton bahwa Bali United itu di quarter ketiga sebenarnya sudah mental drop dan di quarter keempat semuanya akan diambil oleh Amartya Hang Tua namun benar-benar saya apresiasi permainan dan kursi dari Balutri Basketball itu bisa merubah semua permainan dan akhirnya memenangkan game ini di game ini juga kita bisa melihat bahwa evaluasi dan mental pemain dari Balutri Basketball itu sudah teruji karena kita lihat dari game-game yang sebelumnya melawan Tanggerang House dan Bumi Burnio kejadiannya hampir sama seperti ini dan mengalami kekalahan namun sekarang tim dari Balutri Basketball sudah belajar dan sudah bisa menjaga mental mereka untuk tetap menang jika kalian sependapat dengan saya dan suka dengan pendapat saya silahkan klik tombol like dan jika kalian tidak suka silahkan membuat video yang sama seperti ini untuk mereview game antara Balutri Basketball berhadapan dengan Amartya Hang Tua atau diskusi di kolom komentar sekian dulu review kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya terutama di review antara Balutri Basketball berhadapan dengan Dewa United selamat menikmati